Jadi antara teman-teman yang sekarang lagi terjebak Mencintai orang yang sudah memiliki suami Atau orang yang sudah memiliki istri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Gimana teman-teman? Masih salawatan kan? Jangan males ya Karena dengan bersalawat Allah menghapus 10 dosa kita Dan memberikan 10 kebaikan Masya Allah ya teman-teman Jangan males Janji Allah itu pasti loh Jangan gak percaya sama janji Allah Janji Allah itu pasti Nah seperti kali ini aku mau sharing pengalaman soalawat Yang pertama dari ibu tukang jamu langganan aku Jadi beliau itu seminggu yang lalu ngeluh sama Cerita sama aku Tentang kesedihannya karena suaminya diganggu sama perempuan lain Kemudian yang kedua beliau juga cerita Sedang Ngumpulin uang Sedang cari uang buat biaya kuliah Anaknya Waktunya untuk bayar kuliah Nah kemudian si ibu jamu ini Aku bilangin kan Beliau bilang gini Mbak saya tuh Suami saya sedang diganggu perempuan Loh belum selesai bu Aku bilang gitu kan Karena dia ceritanya udah beberapa bulan lalu Iya belum mbak Kalau suami sih udah Udah kembali Tapi perempuannya ngeganggu terus Ngedeketin terus Saya udah kemana-mana mbak Udah ke orang pintar mana aja Tapi tetep aja perempuan itu Ngedeketin suami saya Kemudian aku bilang sama si ibu Bu Jangan ke orang pintar Solawatin aja Baca Quran Aku udah baca Yasin udah baca segala macem Udah berdoa Iya Tapi kalau ibu gak solawat Doanya ditolak bu Baca solawat Gimana tuh mbak Si ibu bilang Allahumma soli ala sa'idina muhammad Wa ala alih sa'idina muhammad Ibu baca Kalau emang ibu gak bisa baca setelah solat Ibu baca sambil aktivitas nih Ibu kan jualan Ya Beliau kan jualan jamunya Pake motor Nah keliling-keliling tuh Pagi dan sore loh Keliling yang gak tanggung-tanggung Jadi pagi keliling Sore juga keliling Sambil bawa makanan mateng Kadang sambil bawa kue-kue Keren banget ibunya Kemudian ibu baca Di perjalanan Malah enak loh bu Di perjalanan Aku bilang Kalau di jalan tuh kita gak berasa Aku biasanya kalau ke pasar Ini pake begini Kayak bilang Aku memang lagi pake Waktu itu Pake ini bu Tasbidigital Itu bisa 500 Bisa bahkan Sampai setelah ibu Solawat tuh selesai bu Ibu baca aja Karena ibunya kan gak punya Tasbidigital Aku bilang Ibu baca aja Jangan berhenti Pokoknya terus Dibaca Nanti insyaallah Rezeki ada aja Nanti insyaallah Masalahnya segera selesai Nanti insyaallah Itu perempuannya Gak ngeganggu lagi Semuanya baik-baik aja Dan kemudian Si ibu Nyo bak Bersolawat Sepanjang jalan Dia tuh Solawatan terus Dan besoknya Ketemu aku Mbak Bener Makasih ya Udah ngingetin aku Buat solawat Kenapa bu Aku bilang Beliau bilang Suamiku sih Masih mbak diganggu Ya Pastilah Karena kan baru juga Sehari ya Solawatannya Tapi aku tuh Kemarin Dapet rejeki Rp650.000 Beliau bilang Banyak yang Bayar hutang Sama aku mbak Alhamdulillah ya Beliau bilang gitu Kemudian Kalau dari hasil jamu Beliau pernah cerita Hasil jualan seharian itu Si ibu jamu ini Cuma dapet Rp150.000 Omsetnya Kecil banget ya Teman-teman Belum lagi Nanti dibelanjain lagi Bahan-bahan Gitu kan Dan pokoknya Dapetnya tuh Cuma Rp150.000 Paling ya Mungkin ya Minim-minim Si ibu dapet Keuntungan Rp30.000-40.000 Aku gak tau Tapi biasanya Sekitar segitu Dan bagaimana Bisa untuk Bayaran anaknya Kuliah Ya kan Dan Masya Allah Jadi Banyak yang Bayar hutang Jadi total Beliau dapet Rp650.000 Kemudian Masya Allah Banget Allah itu Pasti memberikan Yang terbaik Untuk hamba-hambanya Dan sabar Si ibu Pasti Akan mendapatkan Pertolongan Yang lain Salah satunya Masalahnya Selesai Mudah-mudahan Dengan terus Bersolawat Si perempuan Yang menggoda Suaminya ini Dikasih hidayah Sama Allah Untuk tidak Mengganggu lagi Rumah tangga Orang lain Untuk Apa ya Menjadi Manusia yang Lebih baik Lagi Ya teman-teman Untuk teman-teman Yang juga Ngalamin hal yang Sama Salah Salah Dan doain Juga Dia Si perempuan Itu Supaya Menjadi Orang Lebih Baik Lomba Kok didoain Dia akan Jahat Ya doain Aja pokoknya Dan teman-teman Akan rasain Sendiri Keajaiban Keajaibannya Karena doa Itu akan Kembali Kepada diri Kita loh Teman-teman Walaupun Kita Sebenarnya Boleh Kita bisa Aja untuk Jahat Balik Atau Mendoakan Yang buruk Karena kan Kita orang Yang terzolimi Tetapi Sayang banget Kalau kita Pakai Kesempatan Itu Untuk Mendoakan Keburukan Untuk Orang lain Lebih Baik Kita gunakan Kesempatan Itu Untuk Mendoakan Yang Baik-baik Kalau kita Nggak Sanggup Doain Kebaikan Untuk Dia yang Sudah Menjahati Kita Doain Aja Diri Kita Sendiri Dan Keluarga Kita Nah Kemudian Lanjut Cerita Yang kedua Yaitu Dari Teman Aku Sendiri Teman Aku Kan Tadinya Nggak Solawatan Tapi Nggak Rutin Karena Beliau Itu Punya Banyak Amalan Yang Mesti Dibaca Kemudian Temanku Ini Ikutan Grup Solawat Dan Masya Allah Jadi Semangat Untuk Bersolawat Yang Tadinya Cuma Sanggup Bacanya 100-200 Kadang Sanggup Seribu Tapi Besoknya Nggak Sanggup Lagi Dan Masya Allah Temanku Jadi Terbiasa Membaca Salawat Salawat Menjiat 100 Kali Kemudian Ada Salawat Menjiat 33 Kali Kemudian Baca Salawat Nabi Jadi Masya Allah Teman Teman Dan Temanku Ini Bilang Alhamdulillah Mel Aku Dapat Beras 5 Kilo Masya Allah Teman Teman Kemudian Temanku Bilang Walaupun Hutangnya Belum Lunas Masih Banyak Masalah Tapi Hatinya Tenang Masya Allah Dan Kemudian Yang Ketiga Jadi Aku Sering Ngobrol Sama Ayahku Masya Allah Ayahku Tidak Berhenti Salawatan Jadi Kemarin Itu Aku Sebenarnya Sudah Sepet Rekam Suaranya Ayah Cuman Tidak Full Rekam Jadi Waktu Telfon Iya Kenapa Tidak Direkam Dan Aku Tau Nih Karena Udah Sekitar Sebulan Yang Lalu Aku Rekam Nggak Tau Sudah Hapus Apa Belum Karena Aku Kerjanya Suka Hapus Hapus Data Biar Tidak Penuh Handphone Nah Kemudian Ayahku Ayahku Berlayar Di Kapal Pelmi Jadi ABK Di Kapal Pelmi Kemudian Ayahku Ini Kepengen Turun Pengen Izin Untuk Ayahku Kan Mau Hadir Di Acara Hawalnya Mamaku Mau Haji Barang Sama Adek Adek Gitu Kan Dan Mau Datang Kemakam Juga Terus Mau Kontrol Juga Cuma Ayahku Baru Naik Jadi Baru Habis Cuti Kalau Izin Lagi Tuh Nggak Enak Dan Kebetulan Kapalnya Juga Memang Nggak Jalan Di Tengah Lagi Tengah Karena Kan Nggak Boleh Jalan Dulu Karena Lagi Covid Jadi Kapal Itu Di Tengah Laut Di Jakarta Dan Ayahku Ngeber Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Setiap Hari Beliau Baca Terus Baca Dengan Niat Supaya Beliau Diizinin Supaya Ayahku Dapat Izin Dari Kapten Untuk Bisa Turun Untuk Bisa Izin Untuk Bisa Hadir Di Acara Awalnya Mamaku Kemudian Ayahku Juga Kan Mau Nikahin Adekku Nih Teman Teman Insya Allah Tanggal 8 Agustus Adekku Akad Nikah Dulu Yang Desi Itu Teman Teman Yang Aku Ceritain Menikah Dilamar Karena Salawatan Itu Pokoknya Teman Teman Itu Yang Pertama Kali Aku Buat Youtube Channel Youtube Yang Sampai Banyak Banget Yang Suka Yang Nonton Itu Desi Masya Allah Alhamdulillah Bulan Agustus Nanti Tanggal 8 Akad Nikah Mudah Mudah Lancar Ya Minta Doanya Teman Teman Doain Juga Biar Aku Bisa Ikutan Bisa Dateng Soalnya Di kondisi Kayak Gini Aku Lagi Di Kalimantan Sementara Keluarga Aku Ada Di Jakarta Lanjut Ya Teman Teman Ayah Aku Pengen Dateng Terus Cuman Salawat Aja Gitu Ayah Aku Kan Lagi Mau Ngurusin Bantu Ngurusin Urusan Adekku Juga Jadi Beliau Coba Berani Diri Ngomong Sama Kapten Mau Izin Mau Kontrol Gitu Kan Biasanya Izin Paling Tiga Hari Dan Masya Allah Itu Kapten Baik Banget Bahkan Ayah Aku Disuruh Kok Cuma Tiga Hari Sekalian Aja Sepuluh Hari Gitu Kan Dan Ayah Aku Seneng Banget Ya Allah Teman Teman Kapten Baik Dan Ngasih Izin Ayah Bahkan Bukan Cuma Tiga Hari Sepuluh Hari Mudah Banget Ya Masya Allah Banget Jadi Itulah Teman Teman Kalau Kita Udah Bersolawat Ada Aja Pertolongan Dari Allah Ada Aja Kemudahan Dari Allah Jadi Jangan Pernah Kita Males Buat Solawatan Ayo Solawat Teman Jangan Berhenti Solawat Terus Aku Juga Pernah Ada Yang Nanya Mbak Boleh Kita Solawatin Dia Supaya Dia Itu Kembali Sama Kita Aku Sering Jelasin Juga Boleh Boleh Aja Tapi Jangan Sampai Nanti Kalau Nggak Dikabulin Kecewa Makanya Kita Kalau Berdoa Ya Allah Minta Yang Terbaik Kalau Memang Dia Yang Terbaik Buat Saya Mudah Kan Dekatkan Kalau Memang Dia Bukan Yang Terbaik Berikan Pengganti Yang Jauh Lebih Baik Gitu Teman Teman Dan Untuk Tentunya Yang Diminta Juga Yang Kita Sukai Atau Yang Kita Doain Juga Orang Yang Maksudnya Yang Single Jangan Nanti Apa Namanya Maaf Yang Udah Beristri Atau Yang Udah Bersuami Jangan Allah Juga Nggak Bakalan Ngabulin Ya Teman Teman Dan Ini Khusus Juga Buat Teman Teman Yang Sekarang Mungkin Ada Di Antara Teman Teman Yang Sekarang Lagi Terjebak Mencintai Orang Yang Sudah Memiliki Suami Atau Orang Sudah Memiliki Istri Gitu Ya Sudah Terjebak Di Dalamnya Sudah Sulit Untuk Lepas Sulit Untuk Meninggalkan Baca Di Salawat Berbanyak Salawat Nanti Sama Allah Dikasih Jalan Sama Allah Ada Nanti Dikasih Jalan Terbaik Sama Allah Akan Diberikan Yang Terbaik Akan Diberikan Pengganti Yang Jauh Lebih Baik Ya Baca Salawat Jadi Biasanya Kan Kita Kalo Lagi Terbelenggu Dengan Dosa Dosa Kita Habis Melakukan Perbuatan Dosa Pastikan Kita Mau Ngedeketin Allah Juga Malu Mau Deketin Allah Juga Takut Baca Solawat Yang Banyak Berbanyak Solawat Nanti Dengan Sendirinya Hati Kita Ini Yang Mengeras Luluh Lembut Kemudian Kita Jadi Mau Menghadap Allah Mau Berdoa Mau Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Lagi Insya Allah Terima kasih Teman-teman Udah Mau Nonton Udah Mau Dengerin Aku Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Jadi Motivasi Buat Teman-teman Jangan Lupa Di Share Ke Metos Teman-teman Jika Menurut Teman-teman Ini Video Ini Bermanfaat Mudah-mudahan Dengan Share Video Ini Akan Makin Banyak Lagi Yang Ikutan Solawatan Yang Selesai Masalahnya Dengan Solawatan Dan Mudah-mudahan Dengan Dan Mudah-mudahan Itu Bisa Menjadi Amal Soleh Buat Kita Semua Amin Ya Robbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati